Intro Gubernur Akademi Militer Agmil Mejenteni Toto Imam Santoso SIP SOS MTR Han menggelar acara Coffee Morning Hadir dalam acara Coffee Morning dengan rekan-rekan vlogger dan youtuber wilayah Magelang di Radio Tidara FM Magelang Dirum Brikjen TNI Agus Pragarso SOS Dirjin Bang Brikjen TNI Tria Wibawa SEMM Kadep Nikmin Akmil Kolonel Infantri Dendi Suryadi SHMH Dan Denma Akmil Kolonel Infantri Dodit Lumwartono SPD Kaben Humas Akmil Letkol ARM Kuku Dwi Antono SIP Kabakpam Akmil Letkol ARM Asep Indra Budiana SHMM Dan para vlogger dan youtuber wilayah Magelang Kegiatan yang dihadiri 26 orang pegiat media sosial, youtuber, instagramer maupun vlogger semagelang ini berlangsung di Radio Tidara FM Magelang selasa 15 Desember 2020 Toto Imam Santoso SIP SOS MTR Han menguraikan tujuan digelarnya acara tersebut yaitu sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan menilai kerjasama konstruktif yang selama ini terjalin antara akmil dengan pegiat media sosial Magelang Di samping dirinya berharap akan ada kolaborasi dan sinergi antara pegiat media sosial dan akmil Dia juga mengungkapkan media sosial berperan penting sebagai sarana aspirasi masyarakat Magelang Itulah mengapa akmil selalu menjadikan media sosial sebagai partner kerjasama agar TNI semakin profesional dan dicintai rakyat Bapak Mirsa saat ini saya bersama Gubernur Akademi Militer dan Tengah acara bersama pegiat sosial media Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah sekaligus bersilaturahmi dan juga melakukan sebuah kolaborasi Mengawali kolaborasi bersama sosial media, pegiat sosial media Seperti apa kolaborasi yang ingin dibangun selanjutnya? Jadi terima kasih, sengaja saya pilih hari ini Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari juang teknik atan darat Sehingga saya pada hari ini ingin bersama-sama teman-teman penggiat media sosial Ada youtuber, ada blogger, ada instagramer Sama-sama kita untuk berkontribusi positif terhadap negara bangsa khususnya Magelang ini Jadi kemampuan, keahlian, kemudian kepedulian Disamping untuk kepentingan masing-masing juga kita sisahkan juga untuk kepentingan bangsa dan negara Baik, hal itu tentu saja karena dilihat sosial media menjadi salah satu platform yang penting Dimana saat ini digital media juga menjadi salah satu yang cukup menonjol Apalagi di tengah pandemi Seperti apa menurut Bapak? Jadi begini, ini kita akui dan tidak kita akui Seluruh dunia akan mengatakan bahwa media sosial itu merupakan alat komunikasi yang sangat efektif Sangat efisien dan dampaknya sangat besar Sehingga mau tidak mau harus kita kelola dengan baik Terutama di tengah pandemi covid ini Kita minta media sosial juga sama-sama kita mensosialisasikan Karena saat ini kita lihat trennya agak naik sedikit Kita sosialisasikan 3K lah Menggunakan master, menjaga jarak dan mencuci tangan Nah ini teman-teman penggiat media sosial ini harus sama-sama gitu Karena kalau kita serahkan pada Pemda, Pemkot, tidak mungkin TNI, PORI, tidak mungkin Satgas tidak mungkin Jadi sama-sama kita harus bersinergi Dan kebetulan hampir dapat dikatakan sebagian besar Atau mungkin lebih Masyarakat bisa mempunyai alat komunikasi Dan mereka pasti kesempatan pertama Lebih banyak menggunakan alat komunikasi daripada bertemu dengan yang lain Sehingga itulah kita maksimalkan untuk Pemampatan alat komunikasi itu untuk menyampaikan berita-berita yang sifatnya Membangun bersama, positif lah Ya, berita-berita atau konten-konten positif yang informatif yang bersama itu yang diinginkan Tapi di luar sana kita tidak bisa memungkiri munculnya efek-efek buruk dari sosial media Bapak Ya memang efek buruk ini tidak bisa kita hindari Semua tergantung kepada kedewasaan kita Kita yakin kembali kepada pelopem agama, pelopem aturan undang-undang Kita ini siapa? Kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang religius Jadi harus paham kapan berita ini perlu disampaikan, disaring Dan kemudian disampaikan kembali Jangan langsung berita kita makan mentah-mentah Tanpa disaring kita sampaikan, nanti bahaya Harus kita saring sekali, kalau tidak tahu tanya Bermedia sosial yang bijak ya Bapak Terakhir apa yang ingin disampaikan dan juga harapannya kepada Kota Magelang Dan juga bersosial media yang bijak Ya harapan saya kepada masyarakat Kota Magelang Terutama pengguna media sosial Mari sama-sama kita manfaatkan media sosial ini dengan yang bijak Dengan yang baik Dan bermanfaat untuk orang lain Yang positif mari kita kembangkan Bila perlu ada ide-ide yang baru kita sampaikan Kalau ada yang kurang ya kita eliminir Dan bila perlu ya tidak usah kita ikuti Dan kita manfaatkan media sosial ini sebagai teman untuk komunikasi dengan orang lain Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih banyak kepada pegiat media sosial yang saat ini telah hadir Dan akan ada event berikutnya ya Bapak Ya emang rencana ini pertemuan pertama pas hari Juang Kartika TNI Kalan Darat Nanti ke depan kita rencanakan dengan mas Kepeng Nugro tadi dengan teman-teman media sosial Kapan kita cari waktu Nanti bukan hanya ini aja Nanti kita kemas dengan kegiatan sosial Membantu masyarakat Mungkin olahraga Sehingga keberadaan kita ini berarti Jadi komunitas kita nanti kita bentuk Kemudian ada semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat buat orang lain Terima kasih banyak Bapak Terima kasih telah putra Ramadan yang melaporkan Hadir pulau dalam kegiatan tersebut Pegiat seni dan budaya kota Magelang Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang positif Antara ambil dan pegiat media sosial di Magelang Sehingga mampu menularkan kemampuan bermedia sosial yang bijak Bapak Mersa saat ini saya bersama Mas Kepeng Nugroho Dan beliau adalah salah satu pegiat media sosial Yang juga diundang dalam coffee morning bersama Gubernur Akademi Militer Sehat ya Mas hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah sehat Dan bersosial media rupanya menjadi hal yang penting untuk saat ini Ini semakin penting karena dimana pandemi semua dilakukan serba online Dimana orang juga harus bekerja work from home katanya Seperti apa sosial media menurut Mas Kepeng? Sosial media itu kemudian banyak merangkung peristiwa-peristiwa Yang ada di dunia, yang ada di Indonesia Apapun bisa disampaikan lewat sosial media Hanya kemudian sekarang kita harus pandai-pandai menyaring Itu pun saringan kita itu pun setiap pribadi itu pun juga berbeda-beda Nah sekarang yang menjadi yang bertanggung jawab paling utama Akhirnya kemudian adalah para pelaku yang berjibaku dengan sosial media itu Baik youtuber, instagram, dan lain-lain gitu Nah kita sebagai individu-individu pengguna media sosial itu Bagaimana kemudian secara bijak menggunakan sosial media itu Untuk menyampaikan ide-ide gagasan konten-konten kita itu ya Yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab pada diri kita, masyarakat, kemudian juga agama Nah dan yang paling penting disini sekarang Keprihatinan kita pada kondisi bangsa kita Yang memang sedang sekarang ini Pengaruh sosial media itu mengakibatkan Mulai bergesernya jiwa nasionalisme Nah disitulah peran kita kemudian Nah pertemuan pagi hari ini Setidaknya harapan kami Menginisiasi para pelaku-pelaku penggiat sosial media Untuk bijak mensikapi apa yang kawan-kawan create Kemudian untuk menghadirkan karya yang positif Begitu dan yang paling utama Ya setidaknya justru akan menciptakan nasionalisme itu meningkat Bukan kemudian malah kemunduran Itu fenomena-fenomena yang saat ini Mas Gepeng sebagai salah satu penggiat media sosial yang temukan ya Meskipun ada jutaan fenomena unik di luar sana Apa sih sebenarnya kendala terbesar dalam bersosial media yang bijak Menurut Mas Gepeng? Yang paling utama adalah kepentingan sebenarnya Kepentingan apa kawan-kawan menggunakan sosial media ini Ya energi positif bisa disalurkan Tapi energi negatif juga bisa juga dimunculkan Nah itu sosial media itu Media yang paling efektif untuk memprovokasi masyarakat Harapan kami adalah ide-ide kemudian Apa pertanggung jawaban kawan-kawan itu Bisa kemudian menghadirkan ya energi-energi yang positif gitu kan Kadang energi positif menurut kita Itu bisa kemudian disikapi juga berbeda dengan masyarakat Sebaliknya juga sama ketika kita ingin menebarkan kebencian, kemarahan Dan lain-lain dengan energi negatif kita Bisa jadi orang yang pro dengan kita itu menganggapnya itu adalah energi positif bagi mereka Nah ini kan, nah itu perlu hati nurani kita Masing-masing kepentingan itu Kemudian kalau ditanyakan kembali kepada hati nurani kita Saya yakin kok kemudian kita itu sebenarnya punya tujuan yang sama gitu Nah sekarang jujurlah pada kepentingan kita masing-masing Jujurlah pada hati nurani kita masing-masing gitu Saya suka sekali jujurlah kepada kepentingan masing-masing Itu secara tidak langsung menunjuk kepada diri sendiri ya Terakhir apa yang disampaikan kepada warga atau masyarakat yang saat ini menyaksikan Harapannya kawan-kawan masyarakat ketika menggunakan media sosial sebagai viewer Sebagai subscriber, sebagai penyimak media sosial Harapannya juga bijak, kemudian bisa menyaring mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang itu provokasi, mana itu yang menyejukkan dan seterusnya Yang kedua sebagai pengguna media sosial itu sendiri Yuk marilah bangsa ini butuh kawan-kawan untuk kemudian meningkatkan jiwa nasionalisme Meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa kebersamaan antar kita Dan mari kita bangun bangsa ini ya dengan bijak bermedsos minimal itu Terima kasih banyak Mas Gepeng Semoga itu menjadi harapan kita bersama untuk terus bisa bermedia sosial dengan cara yang bijak Saya Putri Ramadhani melaporkan Tim Liputan Magelang TV Sampai jumpa di video selanjutnya